Dan kita akan terhubung kembali bersama Mbak Indah, selaku Ketua Divisi dari PT Sultan of Sumatera Holiday Angkasa Wisata dan juga Ustadz Karyana, selaku Ketua Kloter PT Sultan of Sumatera Holiday Angkasa Wisata Kita akan menyapa kembali Mbak Indah, Assalamualaikum Ya, Waalaikumsalam Mbak Rara Alhamdulillah kita sudah terhubung kembali Mbak Indah Tadi sebelumnya kita sudah membahas bersama Ustadz Karyana bahwasannya ada 435 jemaah yang ikut ya Mbak ya dalam Kloter ini, Kloter Charter 1 Pesawat bersama Holiday Angkasa Wisata dan juga informasinya ada bayi juga ya Mbak ya, tambahan 2 bayi yang ikut ya bisa disampaikan Mbak untuk keberangkatan kali ini Mbak Ya, betul sekali Mbak Rara dan Pemirsa Setiapal TV, Palembang memang punya kita jadi pemberangkatan grup 7 November 2024 ini grup Lion Air, Palembang, Madinah, 9 hari terbang langsung memang berjumlah 435 jemaah 433 adalah jemaah yang dewasa atau tua yang 2-nya adalah merupakan jemaah bayi Mbak Rara Baik, luar biasa sekali ada tambahan 2 kursi untuk bayi ya Mbak ya Baik Mbak Lalu untuk perjalanan kali ini nih, apa yang menjadi fokus utama pelayanan umroh? Ataukah sama seperti sebelumnya Mbak? Iya betul sekali, keberangkatan umroh kali ini tidak jauh berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya tentunya kami selaku pihak kantor manajemen holiday angkasa wisata PT. Sotono Sumatra selalu menjaga kualitas pelayanan kami karena paket umroh ini merupakan paket umroh rasa haji yang dimana satu pesawat full adalah merupakan jemaah holiday angkasa wisata bergabung dengan travel manapun dan artinya kami menyiapkan 10 tenaga tour leader yang profesional dan menyiapkan juga 10 mutawif yang bekerja secara profesional untuk dapat melayani sebanyak 435 jemaah ini terdiri dari 10 bus Mbak Rara Lalu untuk musim tahun baru Islam ini Mbak ini kauter yang keberapa nih berangkat nih Mbak? Untuk yang keberangkat di musim 1446 Hijriyah ini merupakan keberangkatan ke-8 Mbak Rara Baik, luar biasa sekali Charternya ya? Iya, luar biasa sekali Charternya ke-8, kalau non-charternya sudah ke-30 sekian belum menghitung lagi kami Terlalu banyak, saking banyaknya peminat holiday angkasa wisata ya Mbak ya Alhamdulillah, Alhamdulillah Mbak Rara Lalu Mbak, setelah ini apakah nanti ada keberangkatan selanjutnya nih Mbak? Ada dong, dua pekan lagi kita akan terbang kembali pada tanggal 21 November insya Allah kembali kita berangkatkan sebanyak dikurang 433 jemaah dengan rute yang sama, maskapai yang sama, paket yang sama juga harga dan kualitas yang sama Mbak Rara Masya Allah, luar biasa sekali Ini pemirsa Paltv ini mungkin sudah tergiur nih Mbak dan ingin menjadi bagian dari jemaah holiday angkasa wisata Boleh dikasih tahu pada pemirsa Paltv di rumah ini bagaimana cara mendaftar menjadi jemaah holiday angkasa wisata sendiri Mbak? Oke baik, untuk seluruh masyarakat, Palembang khususnya, Sumatera Selatan khususnya jangan ragu-ragu jika ingin mendaftarkan dirinya maupun sanak saudaranya untuk beribadah umroh ke Tanah Suci, holiday angkasa wisata adalah solusinya kami memfasilitasi jemaah dengan berangkat umroh rasa haji pakai terbang langsung Palembang-Madinah tidak pakai transit dan terbang jadwal pasti 2 pekan setiap penerbangannya dan juga harga kami insya Allah murah namun tidak murahan seperti itu jangan lupa daftarkan ke kantor pusat holiday angkasa wisata di kilometer 12 Palembang atau Bapak Ibu juga boleh mendaftar kepada perwakilan kami atau ejen kami yang tersebar di 17 kabupaten kota yang terletak di Provinsi Sumatera Selatan seperti itu Mbak Rara baik, murah tapi tidak murahan pergi umroh berasa pergi haji begitu motonya ya Mbak ya? iya betul, jadwalnya pasti Masya Allah terakhir Mbak Indah mungkin bisa disampaikan harapan Mbak Indah kepada pemirsa Paltv Anda di rumah ataupun mungkin untuk PT Sultan of Sumatera Holiday Angkasa Wisata sendiri ini khususnya dalam pelayanan umroh ma ya kami berharap jemaah Sumsel khususnya kota Palembang terus mempercayakan kami menjadi salah satu travel kepercayaan Bapak Ibu semua dikarenakan kami merupakan salah satu travel pribumi ya yang punyanya asli Punyo Wong Kito tidak menjual harga yang mahal dan tidak menjual paket yang abal-abal Insya Allah kami selalu mengedepankan kualitas pelayanan kami kepada jemaah kami dan untuk jemaah umroh yang ingin mendaftar kami sangat berharap Bapak Ibu dengan teliti memilih umroh pilihan Anda jangan sampai tertipu, jangan sampai kecewa apalagi sampai gagal berangkat ya maka betul-betul diteriti izin travel harus diteriti kemudian keberangkatannya jadwalnya pasti atau tidak tapi apabila Bapak Ibu ragu-ragu mending cari yang pasti aja kembali lagi ke kita Holiday Angkasa Wisata PT Sotan Oksumatra baik terima kasih Mbak Indah kelaku ketua DPSI Kelautar PT Sotan Oksumatra Holiday Angkasa Wisata kita akan beralih ke Ustadz Karyana lagi Ustadz Karyana ya Mbak baik Ustadz tadi sudah disampaikan kegiatan yang akan dilakukan nih Ustadz ya lalu untuk pergi maksud kami langsung lanjut ke Mekani hari apa Ustadz? baik Mbak Raya, bisa saya sampaikan bahwasannya untuk keberangkatan kami melaksanakan yang paling pertama daripada kegiatan perjalanan ibadah umroh ini yaitu untuk melaksanakan ibadah umrohnya insya Allah kami besok selepas salat suhur akan melaksanakan perjalanan menuju ke Mekah Al-Mekah Roma untuk pelaksanaan ibadah umroh kami yang pertama baik, terima kasih Ustadz mungkin terakhir ini untuk harapan Ustadz dalam perjalanan umroh kali ini dan juga pesan-pesan kepada para jemaah Ustadz nah untuk harapannya, bahwasannya dalam setiap kegiatannya yang belum dilaksanakan saya akan selalu berharap bahwa semua akan berjalan dengan lancar nah kemudian untuk para jemaah sekalian saya selalu berharap untuk selalu menjaga kesehatan dan berharap bahwasannya apa yang sudah kita siapkan atau kita rencanakan untuk melaksanakan ibadah umroh ini semua bisa diikuti oleh seluruh jemaah tahapan demi tahapan sampai nanti selesai pelaksanaan ibadah umroh ini dengan pelaksanaan tawaf pada di Presidil Haram baik, terima kasih banyak Ustadz Karyana dan juga Mbak Indah untuk informasi dan untuk waktunya terima kasih telah bergabung bersama kami di Liputan Metropolis Pal TV semoga umroh berjalan dengan lancar dan para jemaah mendapatkan perkaya melimpah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh